Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan channel saya ya channel yang bagus channel berbagi ilmu buat panjang semua baik para teknisi para tukang servis speaker juga untuk panjang semua yang pemula yang berminat untuk menjadi tukang servis speaker ya oke untuk kali ini saya akan membuat tutorial kembali cara mengganti daun speaker ganti spool dan juga damper ya ini karena speaker ini sebenarnya daunnya masih bagus tapi ini ini daunnya sangat lembek sekali ya lembek juga dampernya lembek sepulnya osrok-osrok ini daunnya lemes sekali makanya mau saya ganti dengan menggunakan daun yang lebih tebal ini ini sudah saya coating ini sudah saya kasih anti air ini tebal daunnya kaku ini nanti yang diharapkan adalah suaranya akan lebih bagus ya jadi jadi diganti diganti pakai yang lebih tebal dan juga saya coating kembali jadi jadi anti air dan insya Allah untuk kekuatan lebih kuat ya karena lebih tebal dan suaranya tentunya lebih ngesap ya subwoofernya lebih lonjol karena nanti saya ganti dengan sepul yang berkarakter subwoofer ya oke sekarang kita kita basai dulu pakai bensin ini basai dulu untuk pelepasan daun spekernya oke sedikit saja nanti gampang dituang kembali kita basai dulu ya basai Bismillahirrahmanirrahim kita awalin yang sampai basah ya oke oke kita tunggu sampai bensinnya ini meresap ya supaya mudah oke sudah meresap ini kita langsung lepaskan saja ini sepulnya oke sudah kena semua oke kita sobek saja ya langsung sobek saja kalau kalau orang Jawa bilang benora kesuen nah langsung sobek saja kemudian kita langsung sobek juga ini bagian dampernya ke bawah nah langsung sobek kekas seperti ini karena karena nantinya akan kita ganti ya ganti yang lebih bagus yang lebih kaku kayak kenceng nantinya ternyata terbakar secara stress tidak bisa diambil ternyata ini karena sudah rusak ya semuanya kita ambil tang saja oke kita tarik saja ini wah rusak ternyata sepulnya dalamnya ngodol kawan-kawan kita harus ambil sedikit-sedikit karena nggak kena ini kalau langsung semuanya kita potong sebelah kita tarik dari sini nah sudah sudah rusak sepulnya ternyata ya oke kita potong bagian kabelnya kita sisakan di sini ternyata rusak sepulnya ternyata sudah terbakar ngodol bagian dalam ya oke sekarang kita ganti saja ya oke ini ternyata penyebab kerusakan sepul ada besinya ini kawan ini kalau ambil agak susah karena lengket di magnet kita gunakan ini saja seperti biasa kita gunakan rim bakar ini kita bakar bagian belakangnya ini disempelkan biarkan 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 mengering dulu biarkan mengeras biarkan mengeras dulu baru kita tarik coba kena atau tidak kalau tidak ya harus ada ada yang narik dari bawah masih lengket biarkan mengeras dulu lemnya oke kita tarik coba ini 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 tertinggal di sini nah ini 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 ternyata nah ini besinya kelihatan tidak oke ini ya besinya ini ini gara-gara sepulnya rusak itu tadi ya karena sepulnya kegancal sama besi sekecil ini tapi bisa merusak sepul ya oke kita buang saja oke kita bersihkan ini bagian atasnya ini kita bersihkan per cutter saja oke sekarang kita aduk lem ya hmm lemnya biasa pakai epoxy itu itu merknya avian ya kita aduk dulu sampai rata sampai berwarna putih kemudian kita panasin supaya lemnya berwarna pening ya transparan supaya lebih tahan panas dan juga keringnya nanti sangat keras sekali oke sudah bening kita pasangkan lemnya miring ini bismillahirrahmanirrahim ini sepulnya sudah saya pasang seperti biasa cara pemasangannya kasih mika digancar supaya kencang ya kita kita kasih lem juga sini ya supaya benar-benar nempel dan benar-benar kuat nanti lemnya jangan sampai gara-gara kurang lem jadi lepas oke, sudah kita pasang kita tekan kemudian kita putar bagian ini wah, benceng banget ini tidak bisa dibutar ini sudah lah, tidak apa-apa kita tempatkan ini supaya tidak pernah rata harusnya bisa dibutar ini angkat saja ya, sudah oke, kemudian kita kasih lem bagian sepulnya dan kita pasang lagi daunnya yang satunya kita kasih lem bagian sini yang pinggir ini ini kita pasang lagi di atasnya kita putar ya kita putar ya seperti ini supaya benar-benar mapan kita tekan saya lemnya benar-benar mepet ini oke, sudah oke, bagian atas bagian ke daun dan spekernya ya kita kasih lem oke, sudah kemudian kita pasang daun tapi kita ini dulu ya bagian atasnya kita kasih lem oke, kita pasangkan sepulnya oke, kita pasangkan sepulnya dan kita pasang dan kita putar kita pasangkan sepulnya seperti ini ya dan bagian kalamnya bagian kalam ini kita kasih lem lagi kemudian kita tindih ini kita tindih bagian ini supaya mepet ke ke damper ya ini kan tidak mepet ini agak atas sedikit kita pepetkan kita tindih kita tutup pakai mangkuk ini supaya mepet ke damper ya kurang kurang berat tambah apalagi nanti tidak bisa ditutup kalau ini dan spon kita pasang ya pasang sudah dan kita tindih menggunakan speaker yang besarnya sama ya saya ambil dulu oke kita tindih dengan speaker yang sama supaya nanti sponnya langsung nempel ya oke sudah sudah selesai ini tinggal nunggu lem kering dan kita pasang kabelnya ya ini biar kering dulu oke sekarang kita coba ya daunnya kenceng sekali ini wah kenceng sekali tebal juga ini ya tebal ini kuat oke kita buka volume-nya karakternya seperti apa oke maksimal sekali ya subwoofernya ya ini cara mengganti daun speaker dan juga spool damper speaker ACR primer diganti dengan daun punya jbl ini ya sudah saya coating juga apa sudah tutup sudah jadi jadinya seperti ini dan terasa sekali subwoofernya lebih menonjol ya oke terima kasih buat rekan-rekan yang telah subscribe juga mendukung channel saya saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk para penyimak penonton baru yang baru apa gabung dengan channel saya monggo di subscribe di like juga komen untuk pertanyaan-pertanyaan insya Allah akan saya jawab semuanya selagi saya bisa oke saya akhiri wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati